Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel input tasbih manual Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih Gelang, piparokokalung, dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari input tasbih manual Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui Bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasil Akhirnya Untuk kali ini input tasbih manual akan mendokumentasikan Sebuah proses pembuatan tasbih dari Galiasem Dari Bapak Duhitovik yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah Beliau mesen tasbih Galiasem dengan diameter butiran 9mm Oke, ikuti proses untuk pembuatan tasbihnya Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan Untuk proses pembuatan tasbih Orderan dari Kang Duhitovik yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah Jawa Tengah Ini full kali asam Kemudian cetak putirannya menggunakan Mata bor cetak 10mm Nanti di proses lagi menjadi 9mm Oke, ikuti proses yang pertama Yaitu untuk proses cetak putiran Jawa Tengah 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 inilah hasil dari proses cetak putiran untuk kali asem ini bekas cetakannya dan serpuknya masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk penyempuran putiran karena putirannya masih kasar seperti ini ini hasil dari cetak putiran tadi karena kalau putirannya kasar itu proses pengamplasnya itu akan lebih lama dan amplasnya akan nambah boros untuk itu perlu disempurakan lagi biar pengamplasannya itu lebih cepat dan hasilnya lebih simetris selamat menikmati masuk tahap berikutnya yaitu untuk proses pengamplasan menggunakan air biar pengamplasannya itu lebih maksimal dan putirannya antar tahan terhadap air dalam arti kalau tas B kena air itu tetap halus tidak kasar baik, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini butiran yang sudah kering habis di amplas kemudian digilapkan menggunakan bambu hitam kita ikuti proses untuk sangling butiran selamat menikmati masuk ke tab berikutnya yaitu untuk proses kepala tasbe kali ini dari Kang Dwi Tofik yang ada di Panosobo beliau memesan untuk kepala tasbe modelnya model Tijani jadi untuk kepala tasbe lainnya saja untuk model Tijani yang lain enggak oke ikuti proses untuk pembuatan kepala tasbe selamat menikmati 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 untuk tabel yang terakhir yaitu untuk proses merakit tasbihnya ini untuk kepala tasbih ini model tijani untuk kepala tasbihnya saja kemudian ini untuk bandul kemudian pembatas serta putiran untuk varitasinya kemudian ini benang saya gunakan benang warna hitam menyelesaikan dari kayu ini putiran yang sudah pisang ini hasilnya mengkilat alami ini warnanya masih natural ntar kalau dipakai lama-kelamaan akan hitam oke ikuti proses untuk merakit tasbihnya selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati